Intro Shalom Shalom Selamat hari minggu adik-adik ada di rumah Selamat hari minggu kak Fani Selamat hari minggu kakasih Puji syukur kepada Tuhan kita boleh kembali berjumpa Dalam ribadah sekolah minggu Bersama dengan kami Guru sekolah minggu gereja atau raja Jemaat BTM Tarakan Kami doakan Adik-adik juga semua di rumah tetap sehat Kalau seperti kita disini ya kak ya Iya betul sekali Tema kita sepanjang minggu ini yaitu Percaya kebangkitan Tuhan Yesus Percaya kebangkitan Tuhan Yesus Mari kita semua bangkit berdiri Kita memulai ibadah kita Kita menyanyi pendudukan suka cita Lihat betapa besar Lihat betapa besar kasih Allah pada kita Lihat betapa besar kasih Allah pada kita Kita disebut anak Allah Kita disebut anak Allah Lihat betapa besar kasih Allah pada kita Lihat betapa besar besar Lihat betapa besar kasih Allah pada kita Lihat betapa besar kasih Allah pada kita Kita disebut anak Allah Kita disebut anak Allah Adik-adik yang ada di rumah Mari kita terima foto dan salam Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita Amin Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada disini Salam juga Adik-adik sekalian Adik-adik Adik-adik tahu gak apa itu artinya dibully Apa ya kak kasih artinya dibully Dibully itu artinya menginat Atau mau olong-olong Wah pernah kak kasih Waktu di sekolah Sampai nangis teman saya kak kasih Apakah Perasaan Tuhan senang Melihat orang yang membully Mau olong-olong Atau menghina temannya Bagaimana kata Tuhan Yesus Sepertinya Tuhan Yesus pasti sedih Kalo melihat Anak-anaknya Suka menjelek-jelekan Atau menghina teman-temannya melepar Betul sekali kak Fany Seperti Firman Tuhan Yang terambil Dari Ma Smoor pasal 9 ayat 10 Yang mengatakan demikian Demikianlah Tuhan Adalah tempat perlindungan Bagi orang yang terinjak Tempat perlindungan Pada waktu kesesakan Amin Amin firman Tuhan Mari kita merespon firman Tuhan Dengan mengangkat ujian Setinggi tingginya langit Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu ini Dengan sukacita Setinggi tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengabungkan segalanya Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Adik-adik Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Kita meminta kekuatan dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus Terpuji namamu Engkau Maha Kudus Maha Baik Baik kami Terima kasih Tuhan kembali menghimpunkan kami Walaupun kami masih beribadah dari rumah Tetapi kami yakin dan percaya Bahwa kami sungguh-sungguh menikmati ibadah ini Dan sekarang Tuhan Kami akan mendengarkan cerita firman Berkati kami semua Berkati anak-anak kami Biarlah boleh mendengarkan dengan baik Dan mulai melakukan firman dalam kehidupan mereka Berkati guru sekolah minggu kami akan bercerita Biarlah boleh menyampaikan firmanmu sesuai dan seturut dengan sendakmu Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Nah adik-adik Setelah penjaga-penjaga kubur Tuhan Yesus Mengatakan yang sejujurnya bahwa Tuhan Yesus Yesus sudah benar-benar bangkit dari kuburnya Tidak ada lagi dalam kuburnya Nah keesokan harinya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada seorang perempuan Yang setia mengikut Yesus Mengiring Yesus Dia bernama Maria Magdalena Wah betapa gembira hati Maria Magdalena Melihat Yesus yang nampak di depan matanya Bangkit dari kuburnya Wah penuh sukacita Maria pergi menyampaikan berita itu kepada teman-temannya yang lain Yang juga pengiring Yesus Tetapi setelah Maria menyampaikan berita itu kepada teman-temannya Teman-temannya tidak percaya Mereka dalam kesedihan Mereka menangis Mereka menyangka bahwa Yesus itu masih ada dalam kuburnya Lalu kemudian Tuhan Yesus menampakkan kembali dirinya Kepada kedua muridnya yang sementara berjalan menuju ke kota Maus Wah muridnya ini heran Siapa yang ada di tengah-tengah kami Tapi kemudian mereka meyakini bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus yang benar bangkit dari kuburnya Lalu kedua murid ini kembali menyampaikan berita ini kepada teman-temannya Kepada murid-murid Yesus yang lain Tetapi murid-murid Yesus yang lain tidak juga percaya Murid-murid Yesus tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh sudah benar bangkit Lalu kemudian Yesus kembali menampakkan dirinya kepada kesebelas muridnya Murid-murid Yesus masih belum percaya Bahwa Yesus yang ada sekarang adalah Yesus Benar-benar Yesus yang sudah bangkit dari kuburnya Tetapi kemudian Yesus menegur murid-muridnya Yesus berkata Mengapa kalian tidak percaya dengan kabar berita yang disampaikan orang lain kepada kalian Tentang kebangkitanku Aku benar-benar sudah bangkit Lalu murid-murid Tuhan Yesus itu percaya Bahwa yang sementara makan bersama dengan mereka Adalah benar-benar Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kuburnya Nah adik-adik Tuhan Yesus telah bangkit Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang Yesus itu menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit Dia bangkit menyelamatkan kita sekarang ini ya Kita harus percaya bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus Dia menjadi juru selamat bagi kita Karena itu adik-adik sekalipun sekarang ini kita tidak bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus yang bangkit Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit Dan menjadi juru selamat bagi kita semua Amin firman Tuhan Nah adik-adik Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke sorga Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu Ketika mereka sedang makan Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegi gilan hati mereka Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia Sesudah kebangkitannya Amin firman Tuhan Adik-adik yang di rumah Mari yuk kita sama-sama menghafal ayat-hafalan kita pada minggu ini Yang terambil dari kitab Kisah para rasul 13 Ayat yang ke 30 Maka ulang sekali lagi ya Kisah rasul 13 Ayat yang ke 30 Mari kita sama-sama yuk Peragakan dengan kakasih Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati Sekali lagi ya Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati Ya pasti ada adik sudah hafal semua ya di rumah Mudah dan pendek sekali Jangan lupa ya untuk menghafal ayat-hafalan ini di rumah bersama adik-adik dan kakaknya Nah adik-adik Mari kita sekarang Memberikan persembahan Tetapi sebelum itu kita baca firman dulu ya kakasih Yang terambil dari kitab Masmur Ayat yang Pasal 5 Ayat 4A Firman Tuhan berbunyi demikian Tuhan Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku Amin Sambil kita memberikan persembahan kita Kita angkat pujian Kasih Yesus Manis dan indah 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 Oh oh Kasih Yesus Lebih dalam dari lautan Lebih tinggi dari langit Lebih luas dari samudera Oh oh Kasih Yesus Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Kasih Yesus Manis dan indah Oh oh Kasih Yesus Tadi kita akan berdoa syafaat Dan kita akhiri sama-sama dengan doa Bapak kami Kita berdoa Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Atas kasih penyertaanmu yang selalu setia Kami rasakan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dari awal hingga saat ini Tuhan Tuhan sudah menyertai ibadah kami Kami sudah mendengarkan cerita firmanmu Biarlah kami suku-sungguh percaya atas kebangkitanmu Dan engkau menjadi juru selamat bagi kehidupan kami Bapak di sorga kami Sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu Berkati setiap apa yang sudah kami berikan Biarlah boleh berkenan kepadamu Dan boleh dipergunakan dalam pelebaran firmanmu di tengah-tengah jemaat Tuhan Bapak di surga Berkati kami semua dalam pendidikan kami Dalam apapun yang kami lakukan Dalam permainan kami Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami sukacita dan sejahtera Berkati guru-guru kami Guru-guru di sekolah Guru-guru sekolah minggu Biarlah mereka tetap memberkati Menguatkan mereka Sehingga boleh melakukan segala tanggung jawab mereka dengan sukacita Berkati orang tua kami Tuhan Dalam pekerjaan mereka sehari-hari Dalam tugas tanggung jawab mereka Biarlah Tuhan menguatkan mereka Memberikan kekuatan kesehatan yang baik Bapak di surga Biarlah Tuhan tetap memberkati kami selanjutnya dalam pendidikan kami Bahkan kami yang akan mengikuti semester ke depannya Tuhan Biarlah Tuhan menuntun kami Bapak di surga Berkati bangsa dan negara kami pulihkan dari segala bencana alam Sakit penyakit khususnya sakit virus corona ini Tuhan Biarlah suatu hari boleh dipulihkan Tuhan Bapak di surga ini doa syukur permohonan kami Tuhan Ampuni segala dosa kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa demikian Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerjaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kalian sebelum kita menerima berkat Tuhan Kita bangkit berdiri Kita angkat pujian Kemenanganlah 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 Oleh darah Yesus Kemenanganlah Harap pada Tuhan Iblis mundurlah Oleh percaya Kemenanganlah 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 Oleh darah Yesus Kemenanganlah Harap pada Tuhan Iblis mundurlah Oleh percaya Kemenanganlah Kita terima berkat Tuhan Tuhan melihat engkau Tuhan menjaga engkau Tuhan menyayangi engkau Amin Demikianlah Ibadah kita Pada minggu yang penuh kacita ini Sampai jumpa Di Ibadah Sekolah Minggu Minggu depan Shalom